Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Sinopsis Inikah Cinta Hari Ini, Jumat 27 April 2018 Episode 95 Berikut Sinopsis Inikah Cinta Hari Ini, Jumat 27 April 2018 Episode 95 Farad memberitahu Asta bahwa hubungannya dengan Sojal tidak harmonis. Di sisi lain, Sojal mendesak Niranjan meminta maaf pada Anjali. Sojal juga memutuskan untuk tinggal bersama Anjali. Sementara itu, Asta memberitahu Slok tentang perselingkuhan Farad. Asta mengatakan pada Niranjan bahwa Slok dan Farad akan segera mengetahui sikap aslinya. Mansi merasa dihianati oleh Asta dan Sojal. Asta dan Anjali lalu menghibur Sojal yang bersedih. Sementara itu, Asta memutuskan membeli properti untuk pusat pendidikan. Asta menelepon ke rumahnya untuk berbicara dengan Afadot, tapi Ankushah lah yang menjawab panggilan itu. Ankushah menyadari bahwa Asta adalah kelemahan Kalindi. Ia pun ingin mengambil keuntungan darinya. Mobil Asta rusak. Saat itu Slok menawarkan tumpangan pulang pada Asta. Di jalan, mereka terjebak hujan. Sementara itu, Kalindi tidak membiarkan Ankushah masuk karena ia pulang terlambat. Saat ditolak masuk, Ankushah berupaya merusak pintu Kalindi. Di sisi lain, Slok meminta Asta tidur di mobil. Namun, Asta justru memilih kembali ke tenda. Slok kemudian memintanya untuk minum anggur untuk menghangatkan tubuh. Slok. Namun, hal ini justru membuatnya mabuk dan menari dengan Slok. Kemudian, ia menemukan seekor ular di kaki Slok dan membuangnya. Slok dan Asta memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda. Asta adalah pribadi yang ceria dan sangat menikmati hidupnya. Sedangkan Slok memiliki kepribadian yang kuat. Dia juga tidak membiarkan sembarang orang masuk ke dalam kehidupannya. Slok berpendapat bahwa wanita tidaklah sebanding dengan pria. Namun ketika bertemu Asta, Slok mulai berubah dari sosok lelaki yang ganas menjadi penyayang dan lembut. Berbagai kejadian menarik pun mewarnai kisah mereka. Demikian sinopsis inikah cinta hari ini, Jumat 27 April 2018 Setasod 95. Terima kasih.